Rumah makan padang milik Suriadi yang terletak di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu terbakar hebat, Sabtu, 23 Desember 2023. Kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik dari dalam salah satu kamar. Danru 3 Pos Unit Patrol Damkar Indramayu, Ferry Apriana mengatakan, petugas mendapat laporan kebakaran tersebut pukul 12.41 WIB dan segera menuju lokasi kejadian. Masyarakat setempat saat itu mencoba memadamkan dengan alat seadanya sebelum petugas Damkar datang, ujar dia. Ferry menjelaskan, api yang membakar rumah makan padang milik Suriadi cukup besar. Saat tiba di lokasi kejadian, api diketahui sudah menyebar ke sudut-sudut rumah makan padang. Damkar Indramayu bahkan membutuhkan dua unit armada Damkar untuk memadamkan api. Api pun baru bisa dipadam setelah kurang lebih dua jam petugas menyemprotkan air. Api padam pukul 14.20 WIB. Dalam hal ini, Ferry juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, terdapat kerugian material sebesar 300 juta rupiah, ujar dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.